Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penyelesaian sengkita bisnis di mata kuliah hukum bisnis Sebelum masuk ke materi, kami dari kelompok tiga yang beranggotakan Saya sendiri, Rinaldi Maulana, NPM 19-0101-0047 Kemudian, Indah Nur Setiati, NPM 19-0101-0048 Kemudian, Mahmuda Tunisya, NPM 19-0101-0052 Oke, langsung saja ke pembahasan materi Apa sih sengkita bisnis? Pengertian sengkita bisnis menurut Maxwell J. Fulton adalah A commercial dispute is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy Yang artinya, sengkita bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar Sengkita muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya Terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak Sengkita yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis Inilah yang dinamakan sengkita bisnis Cara penyelesaian sengkita bisnis Dari sudut prosesnya ada dua yaitu litigasi dan non-litigasi Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengkita melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal Kemudian non-litigasi Yaitu mekanisme penyelesaian sengkita di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal Litigasi Yang pertama, pengadilan umum Berwarna memeriksa sengkita bisnis Yang kedua, pengadilan niaga adalah pengadilan khusus Yang berbeda di lingkungan pengadilan umum Yang mempunyai kompetensi untuk meriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot Dan penundaan kewajiban bayaran utang atau PKPU Serta sengkita hak kekayaan intelektual atau HKI Yang meliputi hak cipta, merek, dan patent Non-litigasi Mekanisme penyelesaian sengkita di luar pengadilan dan tidak menggunakan hukum formal Yang pertama, arbitris Cara penyelesaian sengkita berdata swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontra arbitris Yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengkita Yang bersengkita Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 Dimana pihak penyelesaian sengkita tersebut Dipilih oleh para pihak yang bersangkutan Yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan Dengan perkara yang bersangkutan Orang-orang yang mana akan memeriksa Dan memberikan putusan terhadap sengkita tersebut Yang kedua, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengkita Berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral Dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersangkita Untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengkita tersebut secara memuaskan Kedua belah pihak Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator Yang ketiga, konsoliasi Merupakan suatu proses penyelesaian sengkita berupa negosiasi untuk memecahkan masalah Melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak sengkita Untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengkita tersebut Secara memuaskan kedua belah pihak Pihak ketiga yang netral disebut dengan konsoliator Yang terakhir, negosiasi Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan Untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak Negosiasi yang sederhana adalah negosiasi yang hanya dilakukan oleh para pihak itu Jenis Arbitress Yang pertama, Arbitress at Hots atau Voluntair Merupakan Arbitress yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu Arbitress ini bersifat insidital Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu Apabila sengkita telah dibutus Maka keberadaan dan fungsi Arbitress at Hots akan lenyap dan berakhir dengan sendirinya Yang kedua, Arbitress Institutional Merupakan badan atau lembaga arbitress yang bersifat permanen Pembentukan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengkita yang timbul Bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengkita di luar pengadilan Lembaga Arbitress Institutional yang ada di Indonesia antara lain Badan Arbitress Nasional Indonesia atau PANI Dan Badan Syariah Nasional atau Bahasa Kelebihan Arbiter Yang pertama, prosedur tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat Biaya yang lebih murah Putusan tidak diekspos di depan umum Hukum terhadap pembuktian Dan prosedur lebih luas Para pihak akan memilih hukum mana yang diberlakukan oleh Arbitress Para pihak dapat memilih sendiri para Arbiter Dapat dipilih Arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi Putusan umum, increase atau final binding Putusan Arbitress juga dapat dieksekusi oleh pengadilan tanpa atau dengan sedikit review Prosedur Arbitress lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak Yang terakhir, menutup kemungkinan forum shopping Atau mencoba-coba untuk memilih atau menghindari pengadilan Berikut kelemahan dari Arbitress Yang pertama, berakibat semakin tinggi rasa permusuhan terhadap badan-badan pengadilan konvensional Berakibat kurangnya semangat dalam memperbaiki pengadilan konvensional Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas Arbiter Putusan tidak dapat diprediksi sehingga menimbulkan pertentangan Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif Dapat menyembunyikan disibut dari publik skrutini Tersedia dengan baik untuk perusahaan-perusahaan besar Tetapi tidak untuk perusahaan kecil Due process kurang terpenuhi Kurangnya unsur finality Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke statement Kurangnya power dalam hal law enforcement dan eksekusi Dan kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti atau saksi Selanjutnya, eksekusi putusan arbitris Memiliki dua eksekusi, yang pertama yaitu eksekusi secara sukarela Yang dimaksud adalah tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan negeri Tetapi para pihak mengakukan sendiri secara sukarela terhadap apapun putusan arbitris Yang kedua, eksekusi secara paksa Di sini para pihak yang harus melakukan eksekusi tidak mau melakukan isi putusan Sehingga perlu campur tangan pihak pengadilan Nah, biasanya pengadilan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut Contohnya dengan melakukan penyitaan-penyitaan Kontrak arbitris Yang dimaksud adalah suatu kesepakatan di antara para pihak yang bersingketa Untuk membawa ke arbitris setiap singketa yang timbul dari suatu bisnis yang terbit dari transaksi tertentu Dalam hubungan dengan kontrak arbitris terdapat istilah yang disebut dengan pektum de compromitendo Yang dimaksud adalah suatu kesepakatan di antara para pihak terhadap pemilihan arbitris yang dilakukan sebelum terjadinya perselesihan Jadi para pihak menyatakan akan memilih jalan arbitris jika kalah di kemudian hari terjadi perselesihan di antara mereka Biasanya timbul dari kontrak atau transaksi tertentu Yang kedua akta kompromis Yang dimaksud adalah suatu kesepakatan penyelesaian singketa dengan menggunakan sarana arbitris Kesepakatan yang dilakukan setelah adanya singketa di antara para pihak Arbitris internasional Merupakan arbitris lembaga maupun arbitris ad hoc yang melibatkan pihak dari dua negara yang berbeda Putusan arbitris internasional dapat dieksekusi di Indonesia Karena Indonesia telah mengakui dan tunduk kepada The New York Convention 10 Juni 1958 Yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitris internasional sendiri adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat Dalam hal ini pengadilan negeri Jakarta Pusat akan memberikan suatu putusan ketua pengadilan negeri dalam bentuk berita pelaksanaan Yang dalam praktek dikenal dengan istilah eksekwatur Terdapat banyak arbitris lembaga seperti di dunia yang mengkhususkan diri untuk masalah-masalah internasional Contohnya, International Assembly of Commerce The International Center for Stellament of Investment Dispute London Court of International Dispute Singapore International Arbitration Center Sekian presentasi dari kelompok kami Bila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat wajah grup Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh